Halo, subscribe-bentang perutnya Sato, aku Angel Anjir, seru banget nih film Tapi seru sih Tapi seru banget kan Seru banget Seru banget Selamat datang di wasi Halo guys, kembali lagi dengan kita Gue Dali Gue Nixon Di Refleksi Pictures Dalam segmen bahasi, bahasi cinema Anjir Kali ini kita akan membahas Apa sih? Genre yang sangat digemari oleh orang Indonesia Sangat disukai dengan membabi buta gitu Waduh, emang itu genre apa nih? Genre, horror Kita dari kecil udah dekat dengan hal-hal yang horror Dengan hal-hal hantu Pocong Guntilanak Tuyul Dulu tuh bahkan gue kalo misalnya masih kecil Kalo di sekolah gue masih ngidap bareng masih SD Kalo ada duit yang hilang tuh Katanya ada tuyul Padahal temen gue keliap tuh Nah ini bener-bener Oh iya bener-bener Anjir Nah, film horror di Indonesia tuh Udah sangat laku banget deh Pokoknya kalo film horror udah jadi Jagoannya para-para producer gitu ya Kayak di film ini apa Jatuh cinta seperti di film-film kan Produsernya tuh film horror gitu Horor mulu ya? Horor 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 gitu Pokoknya laku deh Dimana-mana gak laku di film doang Iya Di Youtube-Youtube juga laku Nah kita mau bahas nih Kenapa film horror tuh laku banget di Indonesia Kenapa dia tumbuh subur di Indonesia Kayak ladang panen lah gitu Dalam skena pre-filman di Indonesia Kenapa gue sama Nikson bisa sebut Kalo film horror itu menjadi genre paling subur di Indonesia Ada faktanya guys Nah kalo kita ngeliat 10 film terlaku sepanjang masa di Indonesia ya Tiga diantaranya tuh film horror Yang pertama ada Kakak Endesa Penari Dengan 10 juta penonton Lalu Pengapensiatan 2 Dengan 6 juta lebih penonton Lalu Seudino dengan 4,8 juta penonton Ya kalo mau agak di stretch Film yang baru nih agak lain Ya ada basar horornya juga Dan ya jadi film kedua terlari sepanjang masa sekarang Nah di tahun 2022 Ada genre horror itu Saat lagi ada puncak-puncaknya 5 dari 10 film Indonesia yang tembus 1 juta itu film horror Film horror itu tumbuh dan subur dalam ladang Fund and Scan of Refilman Indonesia ini Lama lagi serentak dibicarakan netizen Akhir-akhir ini juga film horror dari Korea Selatan Yaitu Exuma yang kita bahas di video sebelumnya Itu juga sangat tumbuh-subur lah disini gitu Effortless banget penyebarnya gitu Minggu udah ngasih 1 juta Itu kan banyak banget ya Kayak mereka tau aja marketnya Orang Indonesia tuh sangat mencintai film horror Gimana Nik? Fakta-fakta ini Saya mempertanyakan Kenapa lebih selaku banget sih? Apa kita emang suka ditakut-takutin? Apa karena background kita Masa kecil kita Kita udah akrab banget dengan hal ini Dan ini Mengingatkan kita pada masa lalu kita Atau sebenernya Kita suka sama jumpscare Suka dikaget-kageti Suka suasana itu Emang sebenernya gimana sih guys? Akan kita bahas sekarang Kenapa sih kita sangat menyukai film horror? Apakah emang kita suka ditakut-takutin? Padahal kan dengan kebijakan pemerintah pun kita udah takut Ini masih butuh kuntilanak lagi Alasan pertama itu setelah kita melakukan beberapa riset adalah Kita suka tergelitik oleh mitos Yes, bener Mitos ini menjadi senjata yang besar Apalagi di rumpun Asia Tenggara ya Yang sangat tumbuh subur nih mitos Nah, contohnya aja misalnya Pas gue masih kecil nih Ini ada kaitannya sama suragama juga sebenernya Pas gue masih kecil gue suka dibilang Dal, kalo keluar malem-malem Jangan lebih dari atas maghrib ya Pokoknya jam 6 harus balik ke rumah ya Jangan pas maghrib masih berkeliaran naik sepeda Nanti katanya bakal diculik sama wewe gombel Gue dibawa pergi ke gunung gitu Itu kan secara langkah langsung Yang paham itu bakal diculik wewe gombel saat maghrib Langsung terpaten dalam kepala gue gitu Meskipun gue gak tau itu bener atau engga ya kan Jadi menumbuhkan rasa takut Jadi menumbuhkan kesadaran kalo misalnya wewe gombel itu beneran ada atau engga Kita jadi rentan gitu terhadap mitos-mitos ini Dan mitos-mitos seperti ini Yang sudah tumbuh lama dalam kepala kita Pada akhirnya menjadi senjata yang empuk Untuk dibikin menjadi film Maka ada film Waktu Maghrib Pesutan Sutradara Sidarta Tata Judulnya aja tuh udah terdekoin banget kan Waktu Maghrib Maka film ini hadir sebagai jawaban untuk kita Yang dulu pas masih kecil itu Dilarang main-main Waktu Maghrib Sebenernya ada apa sih di Waktu Maghrib? Emangnya beneran ada setan Dan kalo ada setan, setannya tuh kayak apa? Dan kebenerannya tuh gimana sih gitu? Jadi film Waktu Maghrib ini tau penontonnya siapa? Tau disebaran dimana gitu Pertama, kita suka tergelitik oleh mitos Sebenernya ini gak hanya spesifik untuk orang Indonesia juga sih Seorang pengamat film dan budayawan hikmat dharmawan Karena ngomong kalo film itu diisi dengan materi mitos yang berbeda-beda Sesuai dengan lokasinya Misalnya, di Amerika Horrornya itu identik dengan yang isi-isi Bible Ataupun identik dengan horror-horror Eropa gitu Karena emang mereka dekatnya disana Materi mitosnya berbeda gitu Misalnya disana kayak ada Banshee, Bloody Mary, Rumah Amityville gitu kan Itu kan beda-beda dengan kita yang di Indonesia sangat jelas berbeda Karena kalo kita ya nongkorongnya Emotoyul, Gunduruwo, Wocong Yang sangat Indonesia gitu Dan bahkan masih terikat dengan faktor agama Ya beda lagi kalo sama Korea Kayak tadi film Eksuma Di Korea itu banyak membahas tentang perdukunan Syaman gitu lah Makanya horror-horror di Korea lebih sering identik dengan perdukunan Begitu juga dengan horror Thailand Materi mitos kita berbeda-beda Tapi materi mitos itu sama-sama mengisi Rasa penasaran dan rasa drive kita lah gitu Misalnya kayak kalo di Indonesia tadi Pocong itu identik dengan budaya Islam di Asia Tenggara Terutama Indonesia Karena pocong kan kita dikapanin Kita tinggal, kita jadi menarik Gimana sih kalo dalam naratif cerita gitu Dan kita suka menyaksikannya Gimana nih kalo ada komentar lagi gak nih soal mitos Gue setuju sih tadi Tentang hubungan antara daerah tertentu gitu ya Dan cerita-cerita mereka dengan film horror Dan itu ada hubungannya juga kan Antara kesamaan gitu Ada kesamaan antara background mereka Sama apa yang ditampilkan gitu Misalnya orang dari pedesaan gitu Yang berhubungan gitu Dan cukup familiar dengan hal-hal yang klinik gitu-gitu kan Pedesaan gitu Dan emang film horror tuh memancing rasa penasaran kita Apalagi masalah horror tuh ada terkaitannya Lebih jauh lagi Gak hanya sekedar penonton Juga ada masalah kondisi sosial politik gitu ya Misalnya kayak di masyarakat kota Yang sudah sangat lama tinggal di kota Melihat pedesaan itu sebagai daerah yang eksotis tadi Dan di pedesaan tadi ya Sesuatu yang berkaitan dengan budaya-budaya tradisional Itu bisa menjadi bahan ekskloaditasi film horror Lu ada contoh gak? Misalnya kayak di desa gitu Apanya di ekskloaditasi Menjadi sebuah yang horror oleh orang-orang kota gitu Misalnya ada barang-barang tertentu yang dianggap Terambat sakral gitu ya Iya Gak boleh dikunjungi Atau tempatnya horror banget dah Tapi biasanya dimanfaatin sih Sama filmmaker atau producer gitu Dan memancing penasaran penonton sih Kayak sosiolog Musni Pumar Bilang kalau penonton Indonesia tuh bunyokai dan penasaran Akan hal-hal yang sempat gaib dan mistis gitu Dan itu secara biologis bisa dibuktikan Pesan kedua Dalam film horror itu laku Dan kita suka film horror Karena penonton emang hanya mencari keteruan aja Horror ya Nah ada sutradara asal di Indonesia Yang sukain beberapa film horror Rizal Mantovani Dia pernah bilang Kalau film horror itu gak ada bedanya Sama film action sama film romantis Katanya orang datang ke bioskop itu Untuk mencari ketakutan Mereka tuh malah pengen ditakutin Mereka pengen merasakan ketegangan yang ada di film horror Dan ini gak ada bedanya sama film action gitu Mereka pengen nonton film action atau film superhero Karena melihat action di superhero Mereka pengen nonton film romantik Karena pengen merasakan romantik kayak Dilan Atau ADC Karena mereka pengen terlena lah di dalamnya Ya argumen ini ya bisa dikatakan valid sih Dan sebenarnya bisa disebutkan sebagai fakta juga Dan memang dari marketing film horror di Indonesia Kita sering banget tuh ngeliat Kalau orang-orang abis nonton film horror Pas diinterview Oh ini kayak rollercoaster nih kan Lu kalau nonton film horror Merasa kayak naik rollercoaster ga nih? Kayak naik ayun ya? Agak lain emang temen kita ini Kalau gue nih kodong-kodong sih Rasanya kayak rollercoaster kan Kayak wah ditakutin disini 5 menit kemudian Art pace nya lebih kenceng Ditakutin lagi gitu Dan kita suka nih merasakan ini bareng temen Keluarga, pacar, dan segala macem itu Mungkin dalam konteks ini Semakin serem film horror Semakin baik Karena mungkin semakin seru ya Benarnya keseruan dalam film horror ini Bisa dibagi banyak turunan lagi sih Apakah keseruan itu melihat karakternya mengalahin iblis Semangatnya setan Atau apakah keseruan Exorcism Exorcism Gimana nih ke exorcism Lu pernah ya? Hmm? Lu pernah dieksorsis ya? Enggak gue yang exorcist Oh lu yang exorcist? Iya Ya banyak lah keseruan dalam film Bisa kita bagi lagi turunannya Apakah keseruannya pure datang dari jumpscare gitu kan? Lu kan suka jumpscare kan? Suka gue Kayak tiba-tiba Harga naik udah Iya Dan ataukah film horror ini sebenarnya bisa Jadi bentuk escapisme Bisa jadi bentuk pelarian gitu Dan kita bakal ngomong ini di faktor berikutnya Itu berhubungan nih Antara faktor kedua dan ketiga Sebagai escapisme gitu Iya Kita ke bioskop Supaya bisa merasakan itu Tapi kita tahu itu Bukan hal yang nyata gitu Kita ingin ditakuti Kita aman gitu kan? Kita aman Kita merasa aman disitu Kita ngeliatnya Waduh yang sial nih karakter utamanya nih Udah dibanting setan Dikesurupin setan Ditampol setan Sebenarnya kita bagi penonton cuma duduk aja Makan popcorn asik gitu kan? Kita suka yang menakut-nakuti Kita suka ditakuti Kita suka setel-setelan Tapi kita tahu itu bukan hal nyata Jangan-jangan kita suka ngeliat orang susah lagi Mungkin ya Nah itu poin film horror juga sebenarnya Nonton suka melihat masalah yang ada Hanya dalam film Dan tidak di kehidupan nyata Bahkan sebenarnya Ada hubungannya sama maskulinitas Iya, cowok-cowok maco kan? Iya Dia mau nunjukin kalo dia Maco bang, masih paling maco kan? Maco gue, maco gue Iya, gue bisa tahanin mah Gak seru Iya, gak seru Gua Gedung lah di nonton kocatan kan? Iya Sama temen-temennya nih Geng-geng motor itu Langsung Nangis Nangis juga Dasar kisah nyata juga sih Biasanya kan Orang bacaan kan Nontonnya film horror gak sih? Iya, stereotipnya kan Stereotipnya Sekarang si cowok tuh mau Sebagai pelindung gitu Anjir Dia misalnya cewek ketakutan Terus cowoknya berharap Aku pelindung Ternyata cowoknya duluan yang menjerit Iya, biasanya gitu Lalu ya? Apa? Yang diceritain Oh iya Sorry sorry Ya intinya film horror juga menawarkan adrenalin ya Kita pasrah nih Kita pengen ditakutin Kita ngomong ke filmmakernya Kasih semua yang lu punya Jumpscare yang lu punya Cerita lu punya Kasih semua ke kita Karena kita suka gitu Secara scientific film horror itu Mengeluarkan hormon Endorfin Adrenalin Dopamin Serotonin Dan Eksitosin Gila guys Nah endorfin itu sistem saraf yang mengatasi rasa sakit atau stres Sementara dopamin itu bisa menghasilkan kesenangan atau euforia Jadi kayak Secara alami kita tuh emang bisa nonton film horror Dan Barangkali kita emang butuh Makanya film horror itu bisa dibilang yang menawarkan kesenangan guys Kita suka film horror Kita seneng Kita seneng kalo nonton film komedi lah Kita ketawa Kita seru Kita seru-seru bareng ngakak gitu Sementara Hasilnya itu Sama aja sama kayak kita nonton film horror Saat kita ditakutin Kayak tadi keluar hormon misalnya kayak endorfin gitu Bikin kita stres Tapi langsung di backup lagi sama dopamin Dari tau ngeliat temen lu kan Ngeliat temen lu ketakutan Ngeliat temen lu menjerit gitu Engga lu emang puas aja dengan jam sekarang dikasih ke lu gitu Ngomongin tentang hormon-hormon endorfin Gue mau nambahin juga sih Kayak film horror Indonesia khususnya Khususnya film horror dulu Di awal-awal 2000an lah Itu kan terak banget dengan hal seks gitu-gitu lah Cewek, cowok ketemu cewek Terus mereka melakukan hal yang zalim gitu Mereka melakukan hal senono Itu kan udah kebentuk gitu Untungnya mungkin itu mulai berkurang kali ya untuk sekarang ya Tapi itu lumayan ngebentuk pemikiran penonton bahwa Horror disandingan dengan seks gitu ya Masalah seks itu ya itu tambahan aja Buktinya kalau film horror itu bisa menghasilkan dopamin tadi Emang bisa menghasilkan dopamin gitu Pengalaman nonton film horror apa sih yang paling berharga buat lu? Pas ini nonton Esuma Kemarin dong Iya Gimana tuh? Apakah ini terbukti gitu? Terbukti Terbukti Karena sebelah-sebelah gue tuh kayak ini banget tuh Enggage banget sama film horror itu Dan Seneng gitu bisa Sama aktor yang Aduh Gue gak sama horror ya Keadaan horrornya gitu Dan itu kan gak real kan Kita tahu itu tapi kita dapat perasaan itu Kalau gue Waktu gue nonton pengabdisihan 2 Komunian waktu itu Nah gue pernah nonton pengabdisihan 2 Komunian Nah SMA ini tuh kebukti gitu Saat ada adegan muncul ibu Muncul jumpscare yang lain Yang di rumah susun itu Penonton tuh pada ketawa Pada abis abis Habis itu langsung pada ketawa Bareng bareng di bioskop Nah itu langsung pada seru lah Kita menikmati naratifnya Kita juga enjoy Menderita dari jumpscare gitu Pengalaman menonton film horror selalu menyenangkan lah gitu Mungkin itu dulu kali ya Mungkin untuk video kali ini Itu dulu Itu adalah berapa Yang kita udah ditemukan ya Secara saintifik dan objektif Memang kenapa film horror itu Memang kenapa pengalaman pribadi Memang kenapa kita bisa menyukai film horror Terutama di Indonesia Karena memang menyenangkan Buktinya kemarin kita sudah kan nonton Debat Pilpres Untuk aja untuk episode kali ini Sampai ketemu di episode berikutnya Kalau kalian ada rekomendasi topik yang ingin kita bahas Atau ada Minta kita nonton film apapun Ya tulis aja Nanti kita bakal nonton Kita bakal review Jangan lupa Subscribe Like dan Comment Share juga Cinema Baby Cinema Baby Ini harus gitu Ciao Thank you